Intro Rona berseri nampak terpancar dari wajah ratusan anak yatim piatu di Kabupaten Bantul ini usai mereka menerima santunan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo beserta Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul, Ami Mas Ruroh, memimpin langsung prosesi penyerahan santunan yang bertempat di pendopo Pemkap 2 Bantul pada kami siang. Selain yatim dan duafa, ada juga bantuan kursi roda yang disalurkan untuk 48 penyandang disabilitas. Bakti Sosial ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyambut hari jadinya yang ke-191 sekaligus sebagai upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Momentum ulang tahun ini kita jadikan sebagai kebangkitan kita, gumbregah kita dalam rangka yang pertama mewujudkan bangkitnya perekonomian di Bantul, pembangunan infrastruktur dan perhatian kita kepada masyarakat. Kami sudah bersepakat semua perangkat daerah untuk kerja keras turun ke bawah, mewujudkan itu semua. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dengan mendapatkan bantuan kursi roda ini sehingga bisa saya pakai pergi kemanapun. Harapannya ke depannya semakin banyak teman-teman disabilitas yang membutuhkan kursi roda mendapatkan juga. Sehingga mereka bisa bersosialisasi keluar dari rumah. Kegiatan bakti sosial ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bantul bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Bantul, dan sejumlah instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan pula donor darah yang diikuti oleh 22 organisasi perangkat daerah atau OPD Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV